Salam sejahtera bagi kita semua, Sobat Corel, bertemu kembali dengan kami. Kali ini kita akan meneruskan belajar kita, yaitu tentang dasar-dasar Corel Draw pada bagian yang kedua. Pada bagian ini kita akan membahas atau lebih mengenal bagian antarmuka atau interface. Menu bar adalah bar yang berisi menu, menu utama pada Corel Draw. Tool bar adalah bar yang berisi icon sokat sebagai jalan pintas untuk mengakses menu-menu yang sering kita gunakan. Property bar adalah bar yang berisi icon dengan fungsi untuk melakukan pengaturan-pengaturan terhadap halaman maupun menampilkan tool yang sedang aktif. Tool box Tool box adalah bar yang berisi tool-tool untuk membuat, mewarnai, dan memberi berbagai macam efek gambar. Tool box Tool box Tool box Corwlles, merupakan garis bantu pada halaman kerja yang berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan gambar. Tool box Docker Docker adalah bar yang berisi menu-menu yang lebih komplek atau lebih detail mengenai tool yang sedang digunakan atau propertinya. Palet warna Palet warna merupakan wadah berbagai warna yang bisa kita gunakan untuk mewarnai objek yang akan kita buat. Secara default, palet warna pada Corel adalah CMYK Palet. Itulah beberapa poin dasar yang terdapat pada lingkungan interface Corel Draw X6 khususnya, untuk versi lainnya kurang lebih sama saja. Kemungkinan hanya terdapat beberapa perbedaan tapi tidak terlalu mencolok. Setelah kita mengenal interface, sekarang kita lanjutkan belajar trik dan tips bekerja di Corel Draw dengan secara cepat. Di sini kita akan membahas tentang tombol keyboard shortcut dasar yang sudah ada di Corel Draw. Yang pertama, kita akan mencoba untuk membuat new file, atau membuka lembar kerja baru. Kita bisa klik di sini, atau klik file, kemudian klik new. Selain itu kita juga bisa menggunakan keyboard atau keyboard shortcut. Kita klik CTRL dengan N secara bersama-sama. Yang kedua, kita belajar tentang open file. Open file bisa kita temui di standar tool atau dari menu bar. Bisa juga menggunakan keyboard, dengan cara kita pencet CTRL plus O secara bersama-sama. Yang ketiga, kita belajar cara menyimpan file. Cara menyimpan file yaitu dengan mengklik save. Atau kita pencet CTRL dengan S secara bersama-sama. Selanjutnya kita membahas tentang save as. Save as yaitu merupakan pilihan cara menyimpan dokumen pada lembar kerja dokumen baru. Kita klik file, kemudian klik save as. Selanjutnya kita beri nama baru. Bisa juga kita simpan di drive lain yang kita inginkan. Setelah kita mempelajari tentang dasar-dasar dari Corel Draw. Sekarang kita menginjak untuk mempraktekannya. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang save tool. Kita klik, tahan, dan tarik. Di sini ada tiga pilihan. Kalau di versi sebelum X6, mungkin belum ada. Yang ini, kalau kita mau membuat satu persatu dari sisinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk membuat dua lingkaran ini menjadi senter kita klik C dan E. Untuk membuat rata kanan cukup kita blok kedua lingkaran kemudian di keyboard key pencet R. Untuk rata atas kita tekan T. Untuk rata atas kita tekan T. Untuk rata kiri, kita tekan L. Kita lanjutkan belajar kita kali ini yaitu cara membuat bintang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!